Ini seperti biasa ya, kalau di sini yang namanya dirumit no secret, itu kalian harus menjawab dengan cepat pertanyaan-pertanyaan durjan. Nah ya. Oke selamat malam semuanya, apa kabar ketemu lagi bersama saya dengan Kak Rose di Rumit No Secret. Malam hari ini saya sudah kedatangan dua wanita cantik ya di sebelah sini, di sebelah sini dong, di tengah saya dong, di tengah saya di tengah dong, kan saya hostnya, saya hostnya. Tolong 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 ya, mereka berdua ini sama-sama lagi deg-degan katanya, kira-kira deg-degan soal apa sih mereka ini ya, nanti pastinya kita akan tanya-tanya juga sama mereka ya. Kalian apa kabar sih? Alhamdulillah baik, baik dong selalu baik Kak. Semuanya baik ya. Thanos A sehat? Aku sehat dong, pastinya ya. Pastinya bertemu dengan saya, hasbi jangan banyak ngomong ya, hei anda, nanti dulu saya lagi konsentrasi ya. Baik, oke seperti yang sudah-sudah ya, kita pastinya akan membahas berita-berita yang hot, baik yang ada di dunia nyata maupun di dunia maya. Betul sekali. Baik, di sebelah sini sebagai insan yang pernah melalui rumah tangga ya, sudah sedang berumah tangga ya. Kok pernah? Anda, maksudnya Anda sedang... Belum sesai, jadi masih. Rina Nose, Rina Nose pernah. Pernah. Dan lagi. Saya juga akan jadi pernah sih sebenarnya. Akan jadi pernah ya. Dan yang satu lagi. Jadi mau nanya apa sebenarnya? Enggak, sebenarnya kita yang satu ini kan ini belum nih. On the way? On the way. Insya Allah. Kira-kira ada wejangan-wejangan apa sih buat yang baru pemula ini. Wejangannya, kayaknya gue harus nanya dulu buat diri gue sendiri ya. Kenapa tuh? Ya karena gue nya juga sama kita kan. Gak yakin. Oh sama juga ya. Gue udah berapa kali? Saya udah tiga kali. Tiga kali. Ya. Oke gak usah dibahas. Oke gak usah dibahas. Siap. Oke kita langsung aja ini seperti biasa ya. Kalau disini yang namanya dirumit, no secret. Itu kalian harus menjawab dengan cepat pertanyaan-pertanyaan durjan. Nah. Iya. Baiklah. Kursi panas. Masuk kursi panas. Disini masih ada kursi panas juga ya. Oke disini ada kursi panas. Ini panasnya 360 derajat. Wow. Oke. Buat siapa ini Kak Nos? Ini adalah untuk kericis terlebih. Oke. Kamu harus pakai headphone. Calon manten. Kamu harus pakai headphone ini. Dan headphone ini nanti akan ada musik yang sangat keras sekali. Hingga menghancurkan gendang telinga anda. Jangan dong Kak Nos. Ini acara apa sih? Mohon maaf ini acara apa ya? Ini rumit Nos. Kok ngelakuin orang ya? Kalau recis pakai ini nanti gak bisa denger suara calon suami gimana. Oh dia masih? Engga. Ini tenang aja masih tetap ada ya. Recis pakai ya. Silahkan dipakai. Kalau dia gagal gue gak ikutan ya. Engga. Pokoknya terlalu kencang suaranya. Mau dikencengin lagi. Hasbi dikecilin boleh. Oke mau dikencengin atau diipelani. Ini masih kedengeran nih. Coba. Masih dikencengin. Halo. Oke. Kamu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mendengarkan musik. Jadi kamu tidak akan mendengarkan apa pertanyaan dari saya. Oke baiklah pertanyaannya untuk Ria Ricis. Silahkan dijawab dengan cepat. Ini apakah fitnah atau fakta. Yang pertama. Ria Ricis. Kamu sehari mandi berapa kali? Kamu sehari mandi berapa kali? Hah? Kamu sehari mandi berapa kali? Apa? Kamu sehari. Pelan-pelan pelan pelan. Gaum. Ya ampun kak Enos mukanya kalau digituin unik ya. Gak udah. Udah 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 jawab aja cepetan. Bener bener. Aduh. Ini maksudnya ditanya. Ditanya. Oh Ricis jawab. Kamu jawab. Pakai Ria Ricis. A-I-U-E-O nya yang bener dong. Pertanyaan untuk Ricis. Berapa kali sehari kamu mandi? Oh ga pernah sih soalnya calon suami aku ga suka. Kalau misalnya aku ngelakuin hal-hal aneh gitu. Oke. Soalnya calon suami aku terima aku apa adanya. Jadi katanya kalau misalnya kamu bohong aku ga suka gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apakah bener kamu suka selfie di patung pancoran? Apakah kamu bener suka selfie di patung pancoran? Apa? Selfie di patung pancoran. Ngapain sih nyorang? Pulang pulang pulang. Apakah bener kamu suka selfie di patung pancoran? Oh ga pernah, ga pernah. Tapi kalau nangkep ikan pernah diajak. Di mana ada empang di pancoran? Pernah ya bang? Di pancoran ada empang. Oke silahkan kamu jawab lagi pertanyaan. Yang jelas dong. Ini pertanyaan yang serius ya kamu harus jawab dengan serius ya. Betul, betul, betul. Kamu tahu di laut itu ada ombak. Nah panggilan ombak itu om atau mbak? Oh udah. Apaan? Om atau ombak? Di laut itu ada ombak. Panggilannya ombak itu om atau mbak? Oh ga suka, ga suka. Ga suka? Jadi kamu ga suka sama ombak ya? Kamu ga suka sama pantai ya? Engga sih, ga pernah. Soalnya ga suka kayak gitu, aneh. Oke, kalau di bibir pantai itu biasanya suka ada pasir-pasir. Nah bibir pantai itu biasanya suka pakai lipstick merk apa? Dijahit sih biasanya. Dijahit semuanya? Iya. Soalnya kalau kegedean. Oke. Oh tepuk tangan untuk Ricis. Udah cukup silahkan dibuka. Aduh. Oke tepuk tangan buat Ricis luar biasa sekali. Pasir, pasir yang berikutnya. Bye. Bye.